Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi di hari Rabu Saatnya kita berbicara tentang dunia kripto Dalam hal ini Bitcoin Dan seperti biasa setiap hari Rabu Kita akan menganalisa selama satu minggu ke depan Bagaimana pergerakan Bitcoin Oleh karena itu rekan trader Bersama Amarket, bersama Oritz Saatnya kita untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi Seputar Bitcoin Dan bagaimana analisa selama satu minggu ke depan Pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin Oke rekan trader Pada edisi kali ini saya akan mengangkat sebuah judul yang sangat luar biasa Setiap minggu judul saya luar biasa terus Judul hari ini kita akan berbicara tentang Efek suku bunga dan penguatan Bitcoin Nah ini dia Efek suku bunga dan penguatan Bitcoin Kenapa saya angkat judul ini? Karena Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka Bitcoin sekarang benar-benar tergantung dari bagaimana pergerakan dolar Amerika Dan pergerakan dolar Amerika ini juga disebabkan karena Fundament Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed Kita tahu rekan trader semuanya Minggu yang lalu Di saat Gubernur Sentral Bank Amerika Di rapat FOMC Mengeluarkan statement Membuat Bitcoin naik Ya Naik Dan setelah itu rekan trader Kita bisa lihat juga bahwa Ada Saat yang sama juga Bagaimana Bagaimana pengaruh Data non-farm payroll Bisa membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan Hal ini benar-benar harus kita kaji Karena Bitcoin benar-benar Selain tergantung dari data-data yang dikeluarkan oleh The Fed Inilah yang menjadi alasan bahwa Bitcoin Sangat-sangat memiliki hubungan dengan Apa yang di Keluarkan oleh The Fed Kalau kita lihat di platform rekan trader Apa yang terjadi pada minggu kemarin Rekan trader bisa lihat disini Ya ini kan Di minggu yang lalu Saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini masih tetap punya peluang yang sangat besar Untuk naik Asal dia melewati 60.777 Hari Rabu Hari Kamis Hari Kamis Ya ini hari Rabu Hari Kamis hari Jumat Rekan trader lihat Setelah dia mengalami pelemahan Ya hari Rabu Hari Rabu dan hari Kamis Ya hari Rabu Hari Kamis ini ya Ini kan hari Rabu Ini hari Kamis hari Jumat Rekan trader lihat ini Dari dengan FOMC dulu Setelah FOMC dikeluarkan Bagaimana Bitcoin ini mengalami penguatan yang signifikan Dan rekan trader lihat Dia naik sampai ke posisi 58.000 Setelah sebelumnya Dia mengalami pelemahan Di 56.000 Setelah itu Rekan trader lihat Di hari Jumat Efek yang terjadi Non-Farm Perol Yang dikeluarkan pada hari Jumat Membuat Bitcoin terbang tinggi Dari 58 Sampai menuju Ke 62.944 Rekan trader lihat ya Kalau kita lihat data yang terjadi Data non-Farm Perol Di situ Rekan trader bisa lihat Kita berbicara dulu Tentang data FOMC Data FOMC mengatakan bahwa Kenaikan tingkat suku bunga Masih tetap sama Siklusnya masih 5,5% Setelah itu Dilanjutkan dengan data Non-Farm Perol Dimana terjadi Pelemahan data Non-Farm Perol Sebesar 175 Akibat pelemahan ini Rekan trader bisa menjadi Menjadi bagian yang sangat penting Rekan trader Dimana Dolar mengalami Pelemahan Inilah yang membuat Bagaimana Bitcoin terbang Sampai ke Rekan trader lihat Bitcoin terbang Sampai menuju Ke 62.000 Dan kalau kita lihat Hubungan keterikatannya juga Sangat jelas Di sini Rekan trader ya Kita bisa lihat Hubungan keterikatan Dengan apa juga yang terjadi Pada Indeks dolar Amerika Rekan trader lihat Bagaimana indeks dolar Amerika Dalam beberapa hari ini Kan dia mengalami penurunan Ini kan hari Jumat Ini hari Jumat Hari Kamis Rekan trader ya Nah ini hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Rekan trader lihat Di saat dia naik Hari Rabu Hari ini dia naik Dia berimbas Sangat besar Terhadap Bitcoin Bitcoin mengalami Pelemahan yang signifikan Bitcoin mengalami Pelemahan yang signifikan Sampai menuju Ke 62.944 Dan kalau rekan trader Lihat Apa yang terjadi Pelemahan ini Ini akibat Dari situasi Dimana Tingkat suku bunga Yang masih menjadi Ajang perdebatan Kapan tingkat suku bunga ini Akan benar-benar Diturunkan Kita tahu Rencananya Pada bulan Maret Tidak jadi Pada bulan Juni ini Kemungkinan besarnya Juga tidak jadi Ya rekan trader Inilah yang menjadi Alasan kenapa Awal-awalnya itu Dolar agak sedikit Mengalami kenaikan Sampai 105 Harap saat ini ya Tapi rekan trader Ini Orang bilang Pasar ini Benar-benar Berinteraksi Dengan apa yang terjadi Dan sekarang Kalau rekan trader Lihat Peluang yang sangat besar Nanti apabila Penurunan tingkat suku bunga Yang memang Dibilang akan Di akhir tahun ini Sebesar 70 BP Penurunan tingkat suku bunga Ini kemungkinan besar Dibilang 60% Akan terjadi pada Bulan September Dan apabila Itu akan terjadi Merupakan Trigger yang Sangat besar Untuk membuat Bitcoin terbang tinggi Hari ini saya membaca Sebuah artikel Dimana salah satu Expert dari Bitcoin Orang luar ya Dia memberikan Statement bahwa Kemungkinan besar Sampai bulan Desember Bulan September November Desember Itu Bitcoin itu Akan menuju ke 85 ribu Itu juga sama Seperti yang telah saya bilang Bahwa Bitcoin ini Ada sebelumnya Kan banyak Ahli mengatakan Bahwa Bitcoin akan Di bulan Desember itu 100 ribu Tapi saya bilang Saya langsung bilang Bitcoin di bulan segitu Kemungkinan besar Sulit untuk menembus Level 100 ribu Tapi Dia punya peluang besar Menembus level 80 ribu Sampai 90 ribu Yang merupakan Penutupan Tahun 2024 Nah Dari sini Kita bisa lihat Ada hubungannya Dengan penurunan Tingkat suku bunga Penurunan tingkat suku bunga Itu kemungkinan besar Akan terjadi Nanti Pada bulan September Dan di saat itulah Trigger yang sangat Luar biasa Untuk membuat Bitcoin Naik lebih tinggi lagi Dari sini kita bisa lihat Apa yang akan terjadi Selama satu minggu ke depan Kita bisa lihat Rekan trader Di prediksi saya Sebelumnya Saya menyatakan Bahwa dia ini Akan terbang tinggi Kalau melewati 60.777 Ya Dengan batasan maksimal Saya bilang Dia akan terbang Sampai ke 62.944 Rupanya Dia agak sedikit naik Sempat menyentuh 65 tapi dia turun pun juga Sekarang di posisi 62.944 Itu akibat dari Spekulasi yang terjadi Terhadap data fundamental Yang terjadi di Amerika Bagaimana Akah Bitcoin Untuk minggu depan Nah Untuk minggu depan Rekan trader Saya bisa bilang Bahwa Bitcoin masih punya Peluang yang sangat besar Untuk naik lebih tinggi lagi Saya ber Estimasi Bahwa Bitcoin untuk minggu depan Sampai hari Rabu Minggu depan Dia masih bisa naik Sampai level Paling tertinggi Di seputaran 68.200 Masih punya peluang Masih punya peluang Naik sampai level Tertinggi 68.200 Tapi Kita juga Tidak bisa dipungkiri Bahwa Beberapa saat Minggu ke depan Untuk minggu ini Data-data ekonomi Tidak terlalu banyak Dia juga bisa membuat Penguatan yang terjadi Terhadap dolar Amerika Sehingga Tidak tertentu kemungkinan Apabila penguatan ini Bisa membuat Bitcoin ini Turun juga Ke level yang paling Rendah Dan saya Mengestimasikan bahwa Bitcoin Serendah-rendah Cepitcoin Dia akan mencoba Turun sampai level Ke 58.000 Itu level yang paling Terendah Akan tetapi Untuk mencapai level Tersebut Dia harus bisa Menembus level 60.671 Tapi kalau dia Tidak menembus level itu Dia akan tetap Bergerak di level Antara di atas 60.671 Dan Kemungkinan besar Bitcoin Apabila dia Bisa menembus 66.188 Artinya Dia Akan naik Sampai Ke level 68.200 Yang merupakan Level Ketinggian Paling Paling Maksimal Untuk Bitcoin Sampai Minggu Depan Oke Rakan Trader Semuanya Demikianlah Dunia Kripto kita Pada Minggu ini Dan sekali lagi Saya bilang bahwa Tingkat suku bunga Permasalahan fundamental Yang terjadi pada Amerika Dia sangat Memberikan pengaruh yang Sangat luar biasa Terharap Para pergerakan Bitcoin Senang tidak Senang Suka tidak Suka bahwa Bitcoin Sekarang benar-benar Mempunyai hubungan Keterikatan yang Sangat luar biasa Ketergantungan yang Sangat luar biasa Terhadap Dolar Amerika Sehingga Setiap Pergerakan Setiap Statement Yang dikeluarkan Oleh The Fed Akan Memberikan Impact Yang luar biasa Terhadap Pergerakan Bitcoin Demikianlah Liputan kita Pada minggu ini Saya berharap Semoga Apa yang saya Bawakan ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di Dunia Kripto Minggu depan Salam Profit Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!